selamat menikmati dan ini teman saya satu lagi ini namanya Unang Unang bisa dipanggil Naya dan yang di belakang itu adalah kakek hari ini adalah hari Kamis ini teman saya lagi satu namanya Haces kalau ini namanya Hany guys dia sembunyi-sembunyi kalau teman-teman ingin nongkrong dan bermain bola datanglah ke R57 Mini Soccer ini ada Bang Rudy sudah main parpare oke guys sekian dan terima kasih mantap silok kita makan silok dengan hiru bayi bintang iklang guys hei agak kareba nah iya soya melokokan bahwa kita minum es poteng lagi namanya kita tidak tahu kita minum es poteng ya weh es potengnya mancaji papasau dekan omorosidi okotanaogi ya koko makasar makadetowe poteng ya koko tanahogi naseng itowe tapi lame ya mabiasae komilatoe minung es poteng dicampur isi bawah es sirup dan niya susu ya rossirop nama rejengi runtuh kota niya okoslawesi nasabaya rossirop ya kak buah oke makasar iya koke pare-pare sepotengnya maka misi empolin nah iya kotanya sepuluh sebu sepuluh mi lima sebu si kanang lada iya koyenungi tengesok jenampel ada minapasau dekai si tongenna iya we potengnya melomoy pada peyem oke jawa barat pada pada iya kak buah poli lame ajwe andre andre tauriolo iya nabalukmu pataui maku koe halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita temen temen hari ini seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah di wilayah pantai cempai sore yang pare-pare duh ini kita utamakan asteropom kalau kita buat yang sampah kita cepat penuh ini seropom dan sampah kain selesai ketikan kondisi pantai saat ini memang agak sedikit mengkhawatirkan kemarin sudah mulai agak bersih tapi kotor lagi ya itulah oke seperti cukup untuk hari ini sampai ketemu besok salam jumpa ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat mengikuti festival seni dan kaligrafi yang digelar oleh pesantren Muhammad Gandhi tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Puncak Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan uniknya dalam pameran ini sejumlah karya seniman kaligrafi dan santri-santri yang dipamerkan banyak yang diberi oleh pengunjung pameran harganya mulai dari 2 hingga 10 juta rupiah pengunjung sendiri terlihat takjub dengan hasil karya santri dan seniman kaligrafi yang dipamerkan dalam kegiatan ini pasalnya beberapa karya yang dipamerkan adalah karya dari Teguh Prasetyo pria asal Sekincau Lampung Barat Provinsi Lampung yang mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara satu lomba seni kaligrafi internasional di Turki pada tahun 2022 lalu baik sekat ini saya berada di kompetensi Dendren Rapang dimana ada ratusan santri yang belajar menggambar dan kemudian menggelar lomba kaligrafi sebenarnya banyak banget sih kegiatan yang dilakukan dalam festival kreasi Momar Gandhi ini dan salah satunya nanti adalah pameran hasil karya mereka berupa kaligrafi nah ini yang paling menarik dan ini berlasan dari tanggal 20 sampai 24 Februari selain menggelar pameran karya santri peserta festival seni dan kaligrafi ini juga mendapat bimbingan dan trik dalam membuat kaligrafi yang indah Tegu Prasetyo juga membimbing langsung sejumlah peserta kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 24 Februari mendatang lomba bernuansa keagamaan juga akan dikelar hingga hari penutupan nantinya jika kalian berada di Kabupaten Siden dan Rapang Sulawesi Selatan jangan lupa mampir di Kampung Arnum di Desa Datai Kecamatan Watang Pulusidram Resto baru yang menyulap empang ikan menjadi tempat makan sekaligus berwisata suasana pedesaan langsung terasa dengan suara kicauan burung yang bersahutan Selain menu makanan yang beragam seperti aneka olahan ikan dan seafood yang enak tempatnya yang sejuk dan beberapa ohana bermain juga menjadi daya tarik tempat wisata ini pengunjung bisa menyewa sepeda air ataupun motor ATV untuk memanjakan keluarga jadi wajar jika Kampung Arnum direkomendasikan untuk wisata keluarga meski baru dibuka awal Maret lalu pengunjung sudah mulai perdatangan sambil menunggu pesanan makanan datang beberapa pengunjung mencoba sejumlah wahana yang disiapkan salah satunya adalah sepeda air untuk mencobanya pengunjung cukup membayar 25 ribu rupiah untuk 20 menit pemakaian harga menu makanan dan minuman di Kampung Arnum ini juga terjangkau mulai dari 20 hingga 35 ribu rupiah per porsi disarankan berkunjung pada pagi ataupun sore hari dimana pengunjung akan dimanjakan dengan kicauan burung liar yang bersarang di sekitar area Kampung Arnum selamat malam keren sekali malam ini selamat malam saya Yasir Latif kita ada di R57 ini adalah malam malam sini dia mau bikin vlog sendiri dia game versus game tree terima kasih terima kasih Terima kasih.